Hai, namaku Mila, dan ini adalah Morphle, peliharaan ajaibu yang bisa berubah jadi apa saja. Oh, gawat! Tangan Troy terluka! Ayah rasa dia harus ke dokter. Morphle, berubahlah menjadi ambulans. Ayo kita pergi, Morphle. Oh, tidak. Jalanannya macet banget. Morphle, lewat atas! Yeay! Ini bagus sekali, Morphle. Tapi aku punya ide yang lebih bagus. Morphle, berubahlah menjadi ambulans terbang. Terima kasih banyak karena sudah membawa Troy ke rumah sakit, Mila dan Morphle. Saat aku dewasa, aku juga mau jadi dokter. Jadi aku bisa membantu orang agar lekas sembuh, seperti Anda. Itu bagus sekali, Mila. Tapi biar Bapak kasih tahu ya. Bapak tidak hanya membantu orang. Bapak juga dokter yang mengobati semua makhluk mitologi yang hidup di kota ini dan sekitarnya. Akan sangat membantu jika Bapak bisa menggunakan ambulans sebat ini untuk mengunjungi pasien mitologi Bapak. Ya, tentu saja. Pemberhentian pertama adalah Pulau Bintang Laut. Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah Raksasa Gunung. Lihat, itu dia. Ayo kita coba lagi, Morphle. Bagaimana kita akan mencapai Raksasa Gunung? Aku punya ide. Morphle, tambahkan mesin jad ke mesin ambulansnya. Bagaimana kita akan mencapai Raksasa Gunung? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Morphle sangat. Oh tidak. Sepertinya Morphle si ambulans tertular flu dari salah satu pasien. Morphle yang malang. Tolong buat Morphle sembuh ya Pak Dokter. Bapak akan memberinya obat. Bapak akan memberinya obat. Tapi sisanya tergantung kamu, Mila. Karena hal terpenting yang Morphle butuhkan adalah cinta dan perawatan. Ayah dan aku membuatkan musop ini, Morphle. Zaman dahulu kalah, ada ambulans kecil berwarna merah dan dia tertular flu. Lalu dia sakit berat. Tapi ambulans merah kecil itu juga dirawat baik oleh keluarganya. Ada buaya di apelku. Tidak. Ikan hilang. Kamu dapat piala karena... Ayo kita sirami taman kita yang indah ini, Sparky. Tunggu sebentar. Ini bukan sedang menyemprot taman. Ini adalah... Ular! Sekarang kita adalah bandit hewan yang menakutkan. Kami mencuri hewan yang mengerikan dan melepaskan mereka di kota. Tapi Stein, aku kira git. Lepaskan macannya. Tolong! Gawat! Kita harus menolong mereka, Morphle. Morphle? Morphle tidak bisa bantu. Macan serem. Macan juga menakutkan untukku, Morphle. Macan sangat berbahaya. Tapi, kamu tidak perlu takut pada macan. Karena kamu bisa berubah menjadi lebih besar. Jadi, macannya akan lebih takut denganmu. Aku tahu apa yang bisa menakuti macan. Lihat! T-rex yang besar. Morphle takut. Tentu saja. Tapi, kamu tetap harus melakukannya. Karena, kalau kamu sering melakukannya, kamu tidak akan takut lagi. He-he-he. He-he. Yeay! Sekarang, ayo takuti semua hewan di kota, agar mereka pergi. Bu! He-he. Bu! Apa kamu dengar itu, Morphle? Hewan-hewan menakutkan ini memastikan semua orang di kota tetap di dalam kota. Jadi, kita bisa melaksanakan rencana yang sesungguhnya. Ya, kita sebenarnya adalah bandit buah. Ingat, satu apel setiap hari menjauhkan dokter. Jadi, kalau kita makan semua buah di kota, kita tidak perlu pergi ke dokter lagi. Oh, dan dokter juga sangat menakutkan. Kita harus menghentikan mereka. Morphle, berubahlah menjadi buaya besar. Buaya besar yang berbahaya. Bandit, kalian tidak perlu mencuri semua buah itu. Aku dulu juga takut ke dokter, tapi aku tetap pergi. Dan sekarang, aku sama sekali tidak takut ke dokter. Karena, saat kalian melakukan dengan sering, kalian tidak akan takut lagi. Benarkah? Halo, akhirnya datang. Ayo ikuti saya. Ini sama sekali tidak menakutkan ya, Sting. Halo, Pak penjual es krim. Tolong es krimnya dua ya. Baiklah, Mila. Kamu mau rasa apa? Nah, rasa apa yang terenak? Apa? Rasa terenak? Sepertinya kami tidak memilikinya. Begini, rasa terenak es krim itu dibuat oleh kakekku. Dia dulu suka berkeliling ke seluruh dunia untuk mengumpulkan satu bahan yang sangat istimewa. Sebuah bunga yang sangat manis yang membuat es krimnya tidak terasa seperti yang biasa kalian semua makan. Kami bisa mendapatkan bunga itu? Di mana bisa ditemukan? Itu bagian sulitnya. Setiap tahun bunga itu tumbuh di tempat yang berbeda. Hmm... Tapi kakekku meninggalkan catatan ini. Mungkin bisa membantu pencarian kalian. Sepertinya kita berdua akan berpetualang, Morphle. Berubahlah menjadi helikopter. Catatan ini membawa kita ke hutan, Morphle. Ayo kesana. Oke, ayo kita gunakan hidungmu, Morphle. Berubahlah menjadi anjing pelacak. Wuh, bela. Bagus. Ayo kita periksa. Oh, itu hanya buah beri. Oh, itu hanya buah beri. Oh, ini bukan buah beri. Oke, kita bisa lihat. Oh, ini bukan buah beri. Oh, ini bukan buah beri. Oh, ini bukan buah beri. Ayo, terus cari. Aku tidak yakin bahwa bunga itu ada di hutan ini, Morpho. Aku juga menciumnya, Morpho. Wanginya luar biasa. Ayo kita kembali ke penjual es krim. Tidak akan lama lagi. Es krim. Ini dia es krimnya, rasa yang paling enak. Wow, es krim ini enak sekali. Wow, es krim. Lagi? Aku minta maaf ya, Morpho. Tapi aku cuma bisa buat es krim sebanyak itu saja. Tapi kamu bisa jelati sendoknya hingga bersih. Lihat, Morpho. Seperti ini. Hahaha, Morpho coba, Morpho coba. Jangan khawatir, Morpho. Kamu pasti bisa meniupnya. Tapi pasti takkan saya buat sobat kecil ini. Ini Boba. Teman kita yang baru. Boba suka meniup gelembung. Namun kadang-kadang dia terlalu bersemangat. Wow, benar kan? Kelihatannya seru. Wah. Wiii. Haha. Boba, ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa keluar. Morpho, berubahlah menjadi sesuatu yang besar. Wah, truk jungkis. Sekarang Morpho selamatkan Mila. Hmm, Mila? Ah, oh. Apa yang oh? Wow, tarang. Tarang aku. Mama tarang. Wow. Tidak. Mama. Oh, gawat. Lihat ada mobil yang jatuh dari langit. Wow. Boba, di situ kamu rupanya. Dengar. Kamu tidak boleh sembarangan meniup gelembung ajaibmu. Itu menyebabkan masalah. Hmm, tidak di kotaku. Ayah. Morpho. Bisa pecahkan gelembung ayah? Terima kasih, Morpho. Ayah lihat Mila. Sepertinya... dia ke arah sana. Oh, gawat. Ah. Oh, oh. Kamu menyelamatkanku. Terima kasih, Morpho. Yay. Bagus. Tadi saya sempat khawatir tidak akan bisa melihat mobil saya lagi. Nah, Boba. Lain kali jika kamu bersemangat, jangan sampai menyusahkan ya. Hehehe. Hah? Halo, Pak Polisi Fris. Apa yang Bapak lakukan di sini sepagi ini? Bapak tidak sabar untuk menjemputmu. Ayo pergi. Apa, apa? Kemana Bapak akan membawa Mila? Bapak membawa Mila ke penjara. Mila! Tepeda! Mila di penjara. Morpho harus membebaskan Mila. Kalau Morpho membantu Pak Polisi, maka Pak Polisi akan membebaskan Mila. Buang sampah sembarangan. Morpho akan tulis surat hilang. Apa? Kenapa begitu? Ini bahkan bukan surat yang asli. Hmm, aku sungguh tidak ingin ada di sini untuk waktu yang lama. Morpho akan bantu Polisi lagi. Pergi. Pergi. Pergi, ku bilang. Pergi dari halaman rumahku. Apa yang kamu lakukan di sini, Morpho? Apa yang kamu lakukan? Bapak sangat kejam pada burung. Mobil Polisi Morpho akan memenjarakan Bapak. Kamu tidak bisa sembarangan memasukkan orang ke penjara, Morpho. Oh, tidak. Apa? Itu cukup lucu. Ya ampun. Terlalu banyak sampah. Oh, itu bagus. Hehehe. Kemana semua rodaku pergi? Apa? Dapat surat hilang? Bapak tidak boleh injak rumput. Apa? Tidak boleh menginjak rumput di taman? Kenapa Bapak harus? Bapak beri surat hilang. Ya ampun. Astaga naga. Anak-anak zaman sekarang. Hehehe. Bagus. Bagus sekali. Itu bagus sekali. Hehehe. Hehehe. Dan kamu akan selalu ingat untuk... Jangan masuk penjara. Hah? Morpho? Mila! Kamu tidak di penjara? Hehehe. Tidak. Aku tidak pernah di penjara, Morpho. Pak Polisi Freeze memberikan aku tur keliling kantor. Oh. Morpho mau membebaskan Mila. Dan Morpho membawa Frenabus ke penjara. Apa? Oh tidak. Kamu tidak bisa sembarangan menangkap orang, Morpho. Hehehe. Aku bersenang-senang dengan teman kecil kita yang berwarna merah ini. Hehehe. Lihat, Morpho. Ada dinosaurus di mana-mana. Wow. Ah, Mila dan Morpho. Bagaimana tentang taman dinosaurus yang baru ini? Taman dinosaurus? Benar. Bapak dan Profesor Rashid membawa dinosaurus ini ke masa kita. Karena semua orang suka dinosaurus. Bukan begitu, sobat kecil. Benar sekali. Bukannya ini berbahaya. Tentu tidak, Mila. Kalau yang ini aman dan dia tidak makan manusia. Baguslah kalau begitu. Tapi Mila, kalau T-Rex yang ini... Kelihatannya itu tidak aman. Tenang saja. Ini kandang terkuat di dunia. Asal jangan sentuh tuas ini ya. Ini yang mengontrol pintunya. Coba lihat. Ah, tuasnya macet. Semuanya lari. Cepat, Morpho. Berubahlah menjadi T-Rex juga. Helikopter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke masa lalu. Mila, ada dua dinosaurus yang berhasil kabur ke kota. Jika bisa membawanya kemari, Bapak akan mengembalikannya ke masa lalu. Baiklah. Ayo, Morpho. Berubahlah menjadi helikopter. Tolong, hentikan. Itu kan bukan pohon. Hmm, sepertinya dia lapar deh. Aku rasa kita bisa memancingnya dengan makanan. Berubahlah menjadi robot. Ambil pohon itu, Morpho. Tinggal satu lagi. Hah? Pasti ada kejadian di luar taman. Hei, cepat menyengkir. Dia kuat, tapi tidak sekuat dirimu, Morpho. Berubahlah menjadi bulldozer. Hei, Dino. Sekarang angkat dia, Morvel. Terima kasih, Mila dan Morvel. Tanpa kalian, kami pasti benar-benar kewalahan. Kerja yang bagus. Tapi bagaimana dengan taman ini? Tanpa dinosaurus, tamannya jadi terlihat membosankan. Nah, bagaimana jika Bapak mengadakan piknik? Hmm, ya, piknik. Bersama dinosaurus. Morvel menggambar T-Rex. Uh, kelihatannya bagus, Morvel. Tapi kurang ekornya. T-Rex punya ekor. Dan aku tidak ingat seperti apa rupanya teradaptor. Kita harus kembali ke masa lalu dan mempelajari dinosaurus. Kakak waktu, apa kamu bisa kembalikan kami ke zaman dinosaurus? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ayo kita ambil gambar dinosaurus yang bagus, Morvel. Berubahlah menjadi Fotosaurus. Foto, Mila. Bagus. Lihat, Morvel. Teradaptor. Lihat, mereka memiliki moncong yang panjang dan sayap abu-abu. Dan baling-baling helikopter. Wow, itu dinosaurus yang sangat aneh. Ya. Lihat, Morvel. Itu adalah T-Rex. T-Rex itu sungguh besar. Dan giginya pun juga besar. Dan mengenakan sepatu luncur. Aku belum pernah melihat dinosaurus yang seperti itu. Nah, ayo kita cari dinosaurus yang lain, Morvel. Lihat, Morvel. Argentinosaurus. Besar sekali. Benar, Morvel. Mereka sangat besar. Dan punya leher yang sangat panjang. Lihat, Morvel. Dia akan menjulurkan lehernya untuk menggapai daun itu. Hah? Apa yang dia lakukan? Apa kamu mendengar suara tawa itu, Morvel? Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti Argentinosaurus itu. Orvel. Teradaptor dengan baling-baling helikopter. T-Rex mengenakan sepatu luncur. Jangan khawatir. Karena kamu, kami dapat foto yang luar biasa. Apa kamu mau lihat? Hai, Morvel. Oh, bagaimana keadaanmu? Morvel baik-baik saja. Kasian sekali, Morvel. Sepertinya kamu masih sakit. Kamu perlu banyak istirahat agar cepat sembuh. Jangan khawatir, Morvel. Ayah dan aku akan mengurusmu. Hai, Mila. Hai, April. Apa kamu dan Morvel bisa pergi main? Aku sih memang mau main. Tapi Morvel sakit. Dan aku sudah bilang bahwa aku akan menjaganya. Morvel sudah bayikan. Hacuk! Hacuk! Tidak, Morvel. Kamu butuh istirahat agar cepat sembuh. Tapi, tapi, tapi... Tidak, Morvel. Kamu boleh pergi main, Mila. Ayah yang akan menjaga Morvel. Makasih ya, Ayah. Banyak istirahat ya, Morvel. Sampai jumpa, Morvel. Sekarang, Morvel. Bagaimana kalau Ayah bacakan cerita? Morvel. Morvel mau main dengan Mila. Morvel lebih baik. Mila. Dimana Mila? Morvel bisa keluar. Hacuk! Aaaaah. Hai, Morvel. Kamu baik-baik saja. Morvel mencah, mencah, mencari. Hacuk! Aaaaah. Aku takut sama tikus. Morvel minta maaf. Hacuk! Pergi kamu, macan jahat. Pergi. Hacuk! Semoga kamu diberkati. Hacuk! Oh-oh. Hacuk! Alang-alang merah keberuntunganku sekali lagi sangat berguna. Nila, kamu di sini. Nila, kamu di sini. Ha, 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 cuh! Nila, Nila, Nila! Morvel? Nila! Apa yang kamu lakukan di luar? Mor, Morvel mau main. Tapi kamu sedang sakit. Kamu butuh istirahat. Ayo kita pulang, Morvel. Aku akan tetap bersamamu. Hacuk! Morvel, tidak sakit. Itu bagus, Morvel. Hacuk! Oh-oh. Morvel, ayo kita mengerjai, ayah. Oh, ya. Berubahlah menjadi... Hacuk! Hacuk! Bagus! Sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya! Oke. Ayo kita mengerjai, ayah. Oh, itu kau, Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Ah? Tapi... Ah! Berarti kamu adalah Morvel. Ya! Hai, Mila. Apakah kamu dan Morvel mau main? Ah, ah, Mila. Ah, Morvel tidak di sini. Oh. Tapi, tapi Mila main. Bagus. Ayo main. Troy tidak sadar kalau itu Morvel. Hai, Mila. Kita mau main apa nih, Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Ah, ah, kejar. Kejaran. Oke, Mila. Kamu jaga. Apa? Wow. Hahaha. Wow. Wow, sekarang hanya perlu menangkap Sarah. Tapi ada di mana dia? Aku, aku di atas pohon. Sepertinya aku tidak bisa turun deh. Oh-oh. Mila, tolong. Tunggu sebentar. Kamu bukan Mila, kamu Morfel. Oh. Terima kasih, Mi. Morfel. Wah-wah, sepertinya Morfel tidak bersama kalian. Tapi, Stan, bukannya itu Morfel. Dan tanpa Morfel, kami bisa ejek kalian sesuka hati. Kamu pendek sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana datangnya bola itu? Aduh, apa yang terjadi? Ayo kita pergi, Stan. Iya. Itu Mila lagi. Jangan ganggu kami. Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morfel. Aku sangat bosan deh tanpa Morfel. Ayo kita cari dia. Itu Mila. Oh, tidak. Robofreeze memiliki empat pengaturan. Mati, santai, tegas, dan sangat tegas. Jangan sampai kamu mengaktifkan yang sangat tegas. Kenapa tidak, Profesor? Tidak masalah. Ayo kita lihat Robofreeze bisa apa. Kamu sepertinya anak yang baik. Sekarang kita lihat apa dia bisa menghentikan kejahatan. Karena para bandit yang menyebabkan masalah, Bapak butuh bantuan untuk pekerjaan Bapak. Morfel, berubahlah menjadi mobil polisi. Sempurna. Pastikan untuk merantai anjingmu. Oh, maaf Pak Polisi. Semoga harimu menyenangkan, Nona Muda. Oh, terima kasih. Hati-hati untuk tidak menendang bola ke arah bunga. Tidak di kotaku, kamu kena denda. Apa? Tapi... Oh, bola aku. Oh, kawan. Ada yang salah. Sekarang Robofreeze pasti berubah menjadi sangat tegas. Lihat. Wow. Kamu kena denda karena berjalan di rumput. Aku bahkan tidak berjalan di rumput. Kamu mau berjalan di rumput. Apa? Kita harus memutar kembali tombolnya. Ya. Kejar dia, Morfel. Oh, gawat. Itu dia. Coba lagi, Morfel. Morfel tidak bisa tangkap. Tidak bisa diterima. Ini harus dihentikan. Tapi bagaimana? Aku punya ide. Kita butuh Robofreeze untuk mendatangi kita. Berubahlah menjadi megafon. Aku mau menginjak rumput. Berhenti. Kamu kena denda. Sekarang, Morfel. Kalian berhasil, Mila dan Morfel. Oh, gawat. Mungkin dua Peter Freeze itu terlalu banyak. Apa kamu mau ikut trik-or-trik bersama kami, Phoebe? Maaf ya, teman-teman. Tapi ibuku tidak pernah mengizinkanku trik-or-trik. Halo, sayang. Oh, oh ya. Sayang sekali. Ayo kita pergi, Morfel. Ibu minta maaf, Phoebe. Tapi kamu seorang penyihir. Kamu tahu apa yang terjadi pada penyihir saat matahari terbenam waktu Halloween? Semua penyihir jadi jahat. Ya, benar. Siapa yang percaya cerita kona seperti itu? Dadah dan terima kasih. Wow, lihat semua permen ini. Sayang sekali Phoebe tidak ikut bersama kita. Wow, Morfel. Itu kostum yang sangat keren. Bukan begitu? Morfel lebih menakutkan. Kostum? Bukan. Itu pasti bukan kostum. Oh, gawat. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, Morfel. Berubahlah jadi laba-laba raksasa. Dan ikuti permennya. Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Berman. Ikuti mereka, Morfel. Berubah jadi laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Phoebe, apa kamu baik-baik saja? Ha! Lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku belum meminum ramuan tidurku, dan sekarang malam Halloween membuatku sangat jahat. Dan aku bisa melakukan yang aku mau. Buat mereka takut, monster permen. Ha! Itu tidak akan menakuti kami, Morphle. Perubahlah menjadi tongkorak raksasa. Mungkin zombie bisa menakutinya, Morphle. Aku tahu apa yang bisa menakuti tumpukan permen yang tidak sehat. Morphle, berubahlah menjadi sepotong brokoli raksasa yang menakutkan. Astaga naga, itu terlalu sehat bagi monster permenku yang malang. Muuu! Waktunya untuk tidur, Phoebe, sayang. Tidak, tidak. Hmm, siapa ya itu? Hei, Phoebe, apa kamu mau bantu kami mengirimkan permen ini pada anak-anak lain? Apa kamu mengumpulkan permen lebih banyak dari yang bisa kamu makan semalam? Hmm, begitulah. Ya, ibu rasa baik sekali jika mau membaginya dengan anak-anak lain. Terima kasih, Mila. Halo, ayah. Kami pulang. Hai, Mila dan... Morve? Kamu kotor sekali. Tadi kamu ngapain? Pertama, kami melihat seorang wanita yang meminta kami membantu menemukan topinya yang hilang. Aku kehilangan topiku. Apa kalian bisa membantuku menemukannya? Morve, berubahlah menjadi anjing pelacak. Dan cari topi itu di segala sisi. Morve, cari topi. Ya, wanita itu sangat senang saat Morve menemukannya. Dan setelah itu kami melihat Pak Jo. Morve, aku butuh bantuanmu. Mobil deraiku rusak. Morve berubah jadi gajah. Dan jadi triceratops. Dan jadi robot. Terima kasih banyak ya, Morve. Apa kamu tidak bisa menderek mobilnya? Oh, emm... Iya. Tapi, tapi Pak Lawrence. Kemudian Pak Lawrence meminta kami untuk membantunya. Aku meninggalkan pengeborku di bagian paling atas bangunan. Keren Morve! Tempat bangunan itu sangat berlumpur. Terima kasih, Morve. Kamu sudah bekerja keras, Morve. Tapi sekarang, kamu harus mandi. Mandi? Morve tidak suka mandi. Morve, kembali. Ayolah, Morve. Morve, cuma mandi saja. Morve tidak suka mandi. Terima kasih. Morve! Tetangga kamu! Oh! Kemana dia sekarang? Di sini rupanya. Ayolah, Morvel. Kan cuma mandi saja. Tidak. Bertangkap. Tidak. Morvel tidak mau mandi. Tidak. Morvel tidak mau mandi. Akanku bantu, ayah. Oh, ya. Paling tidak, Morvel juga mandi. Morvel suka mandi. Apa? Sekarang kamu suka? Hari ini panas banget. Ya. Morvel mau es krim. Itu ide bagus, Morvel. Bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana? Yeay. Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke, ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawap. Ayo, kita kejar. Morvel berubahlah menjadi mobil balap es krim. Kemana tukang es krimnya? Itu. Jembatannya dibuka. Cepat. Fiu, menyenangkan sekali. Hai, anak-anak. Apakah kalian mau es krim? Iya, mau. Bagus sekali. Nah, aku punya es krim coklat, kemudian vanila, stroberi, jalapeno, kemudian semen, ada rasa bawang bombay mentah, ada rasa mayonaise, dan... Aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Ya. Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual loh. Terima kasih banyak, ya. Ayo, Morvel, kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka, Morvel. Mereka berhenti mengejar, Yor. Oh, kami belum berhenti. Oh? Benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali, ayah. Bagus. Oh, es krim meleleh. Oh, gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh, gawat. Akanku belikan lagi. Kami akan segera kembali, ayah. Halo. Kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow. Ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke ayah, Morvel. Cepat. Ya. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Oh, bandit. Ini adalah es krim kami sekarang. Iya, punya kami. Apa itu es krimku? Maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud. Kembalikan. Terima kasih, Mila dan Morvel. Es krimnya tidak meleleh. Rasa bawang bombay mentah. Ups. Hei, Mila dan Morvel. Ada telepon untuk kalian. Oh, dari siapa? Ini aku. Tukang es krim. Aku baru menemukan rasa es krim yang benar-benar enak sekali. Tapi, aku berada di lokasi yang sangat jauh. Dan es krimnya tinggal tersisa sedikit. Oh, gawat. Jangan khawatir, Pak Tukang Es Krim. Kami akan ke sana. Itu Orvel. Kalau dia sampai lebih dulu ke tempat tukang es krim, dia akan menghabiskan semua es krimnya. Tidak. Apa itu kembarannya Morvel? Oh, gawat. Mobilku. Tanpa mobilku, bagaimana aku bisa menangkap penjahat? Kita harus bantu Pak Polisi Fris untuk menurunkan mobilnya, Morvel. Terima kasih, Mila dan Morvel. Sepertinya Orvel tidak tahu cara bergerak cepat di air. Tapi, aku tahu. Berubahlah menjadi speedboat. Dadah. Oh. Terima kasih, Morvel. Sekarang kita ada di hutan. Merubahlah menjadi monyet. Mobil balap tidak bisa bergerak cepat di hutan, Orvel. Kita harus cepat menolong monyet itu. Morvel. Oh tidak, itu Orvel. Orvel. Kelihatannya Orvel sudah sampai lebih dulu. Kak, kamu sudah menghabiskan seluruh es krimku. Oh tidak. Kita terlambat, Morvel. Terima kasih, Pak Tukang Es Krim. Terima kasih, Pak Tukang Es Krim. Terima kasih, Pak Tukang Es Krim. Bu ingin. Walvel. Terima kasih. Dan bye.